Halo guys kembali lagi dari total taggrowing kita akan belajar latodes fusion 360 kita akan belajar membuat roda gigi rulus ya guys kita ubah dulu tampilan menjadi dua dimensi kita pilih yang bagaimana ini tampilan dua dimensinya kita pilih yang bagian bawah aja seperti ini kita enggak usah lebar-lebar bikinnya enggak usah gede-gede kita gunakan yang bagian lingkaran disini ating tekan C aja kalau sulit terus disini kita tulisnya berapa ya kita tulis aja 80 entar terus tekan C lagi disini kita kasih 85 terus disini kita akan kasih C lagi ya ya guys ya C itu buat bikin garis lagi eh 100 ini kecilan guys saya ini kan buat jaraknya kalau kecilan kita akan ubah yang kurangnya mana lagi yang ini eh 90 gaya kecilan nah terus apalagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita akan bikin eh line dulu garis dulu seperti ini kita bikin empat eh tiga aja kita bikin tiga nanti kita akan ukur seperti ini aja kita akan ukur dulu dari jaraknya dulu kita ukur ini jaraknya dari sini aja nih kita ukur disini kita kasih eh tiga tiga kan kalau dibagi dua itu jadi enam terus terus disininya disininya kita kasih eh dua disininya kita kasih eh tiga kelebaran gak kau kelebaran disininya kita kasih saat 1 0,5 disini soalnya saya tidak ada gambar contohnya guys ya jadi kita menggunakan ijimasi aja kita kasih dua disini nah kalau udah seperti ini ini lingkungan seperti ini nah kita gunakannya bagian lingkungan ini pen pen point kita gunakan klik dari sini aja seperti ini nih kalau udah seperti ini ini kan buat semua garis bantun doang yang tiga ini tinggal kita akan milorin ininya kesebelahnya ini kan mudah nih tinggal coba kita akan milorin apakah pas atau gimana kita milorin dulu kita gunakan klik dulu posisi disininya baru klik lagi disini baru yang ketengahnya harus bikin dulu line ya guys ya disini bisa terus ada lainnya kita bikin lainnya tengah-tengahnya baru tinggal kita akan milorin kita gunakan milor terus kita klik dulu objek ininya baru kita klik dulu yang bagian bawah slidnya baru yang garis bantu ininya baru udah pindah nah seperti ini guys ya ini kira-kira bagus guys ini ini lengkungan kalau takutnya gitu takutnya ini disininya kurang ini apa kurang lebar udah nggak apa-apa ini sebagai contohnya nggak ada ukuran soalnya kalau ada ukuran seperti ini caranya tinggal ininya kita akan delete aja seperti ini terus yang ini juga kita delete terus yang ini jangan di delete yang ini yang ini tinggal kita trim nah ini juga delete terus apalagi kalau udah bener seperti ini tinggal kita akan kasih disininya radius radiusnya nggak usah besar-besar kita gunakan disini plan apa ini namanya ini lupa lagi soalnya ini pen ya misalnya ini plan kita klik seperti ini terus kita kasih disininya yang gede-gede 0,5 aja terus disini juga sama klik dulu objek ininya ini kan udah diubah tadi ukurannya belum ya 0,5 seperti ini udah ya seperti ini ya kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan berbanyak ininya nah kalau udah seperti ini ini kan udah jadi ini ininya nih guys nih coba kita akan buat berbanyak ininya caranya gimana kita klik disini klik dulu pencarian yang namanya itu bawah milor yang ini ya klik terus tinggal kita blok yang ini baru krisin kebawah baru ngambil yang pas tengah-tengah disini oke coba disini ada berapa ada tiga disini kita cari jumlahnya kita kasih disini jumlahnya yaitu 80 ya jadi 16 juga kasih 16 apakah pas 16 udah lah 16 aja ya guys ya cocok oke nah tinggal oke terus kita apa lagi guys coba kita cdw eh sorry kita cdw enter yes sorry sorry kita klik disini baru kesini kita kasih 100 dulu nah ini kan 100 apakah pas semuanya gak sih takutnya tadi nggak pas tengah-tengah jadi oke nggak apa-apa kita buat motong ini buat motong ini buat motong ini juga 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 buat mot oke tinggal kita kasih dulu yang lingkaran buat diameter dulu disini kita kasih 30 aja gak usah lebar-lebar ini apa nih bukan ya oke kalau udah seperti ini, ini satu lagi belum nah tinggal kita finish aja kalau udah finish kita taikin ke atas kita kasih disini 30 aja tinggal kita oke coba kita finish lagi top dulu, udah oke tampilannya tinggal kita finish dulu lagi caranya terus apalagi ini disini kita akan cari dulu yang bagian ini disini kan posisinya masih kalau di benda itu kalau benda udah jadi ya kalau di gear itu harus ada radiusnya atau finishingnya disebut bahasa finishing itu disebut CNC jadi disininya harus dibuang dulu biar tidak tajam caranya gimana? tinggal kita akan pilih dulu disini klik jadinya baru kita klik dulu yang dua dimensinya buat tampilannya terus kita klik disini kasih line dulu terus disini kita kasih ikatan seperti ini baru tinggal kita ukur disini kita kasih tiga kelebaran radiusnya tiga tiga disini kita kasih tiga juga coba kita finish dulu baru tinggal kita kurangkan ini gunakan yang namanya itu ini nih raw film terus kalau udah seperti ini klik yang warna hijau kalau udah seperti ini tinggal kita oke hasilnya seperti ini kelebaran gak kelebaran kalau kelebaran gak ya gak kelebaran sadar seharusnya dua tadi itu ya oke gak kelebaran kita akan ngambilnya pas tengah tengah ya gak kelebaran terus kita akan bikin dulu satu lagi disini yang iya meternya kita klik dulu ubah dulu menjadi band misi kita tekan dulu C enter finish kalau sulit disini ini emosnya rada-rada ini nih agak enak kita kasih disini coba di sini kita kasih 45 terus kita C lagi disini kita kasih 80 oke oke oh jangan teleponku berapa ya 70 oke kalau udah 70 ini tinggal kita finish lagi terus tinggal kita yang bagian money ini coba eh sorry kita gunakan yang ini dulu klik terus posisi seperti ini disini ya kita akan ubah ini kan bawah ke bawah ya atas ke bawah ya guys ya kita kasih disininya sekitar 10 10 nya kan ke atas ke bawah jadi kita totalnya 5 disini itu 5 terus tinggal kita akan lubangin kita klik dulu yang ini kita disini kita kasih dulu minus minus terus 10 enter soalnya minusnya kan ke bawah ya guys ya jadi kita kasih minus nah terus apalagi kalau udah seperti ini ini kegedean gak kedinggian gak ini gak ya guys ya 10 10 10 10 berapa kasih 5 coba kita ulangin lagi guys ya kita kasih 5 aja lah minus dulu 5 oke kita kasih 5 aja terus tinggal kita bagian bawahnya caranya gimana yang bawah biar tidak bikin lagi seperti ini caranya kita milor tinggal kita ubah dulu klapin dulu terus kita gunakan ctrl ctrl pilih yang bagian pilih yang pulangin terus apalagi ini kita klik yang bagian objek bagian atasnya dan bawahnya juga seperti ini nah ini ya warna kuningnya udah jadi tinggal kita rapi dulu seperti ini terus kita kalau udah seperti ini kita cari milor terus yang milor mau dibawahin mana yang ini yang ini yang ini juga yang ini juga baru tinggal kita klik yang bagian ini baru ke warna kuning ini tinggal kita pindah lagi disini apakah udah pindah udah pindah ya guys ya nah cara ngilanginnya gimana ini yang kuning ini yang tadi bikin kita klik dulu terus klik kanan pilih yang bagian sudutnya ini kita klik baru udah jadi nah terus apalagi kalau udah seperti tinggal kita bikin moodnya bautnya atau moodnya lubang diameter M nya disini kita kasih coba kita lingkaran dulu disini kan masih 2 dimensi masih 2 dimensi sorry ini masih 2 dimensi kita 2 dimensi kita klik disini kita kasih tengah-tengah disini berapa ya tengah-tengah ya 55 55 55 55 atau 60 60 kegerdian kita kasih 55 aja terus terus tinggal kasih disini lingkaran lagi disini kita kasih M8 itu kita kasih 8 dulu oke ini buat patokan nanti buat diameternya tinggal kita bikin yang perbanyak caranya kita tarik kayak tadi lagi kita klik disini disini lagi kita kasih disini 4 scroll enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish dulu kita obat dulu tampilannya yang ini kita hapus dulu nih kita delete aja terus tinggal yang bagian ininya nih selesai kliknya tadi yang bawah ini gak apa-apa kita gunakan yang ini terus kita klik objek ininya seperti ini semuanya terus disini kita cari yang namanya itu kita place dulu ini oke dululah ini oke listriknya nah disini kita yang mana nih coba kita yang ini dulu kita kasih yang ini yang ini ini aja kita kasih yang ini terus disininya kita kasih namanya itu coba disininya kita kasihnya eh sorry yang isonya kita ubah menjadi creation eh sorry yang ini terus disini disini terus disini kita kasih yang meter delapan ini udah bawah semua ya disini meter delapan terus diseternya kita kita kasih 8 jadi m8 kali 1 m12 ini mh ini udah oke kalau udah seperti ini ini bawahnya itu kita kasih berapa kita pulin aja disini kita kasih 30 oke gak apa-apa bentar aja jadi biar ke bawah ngikutnya nah seperti ini ini udah ada deratnya guys ya deratnya udah ada terus tinggal apa lagi disini tinggal kita kasih radiusnya eh ini sorry disini kita kasih 1 disini 1 juga oke dulu kayaknya gak mau 2 kita kasih 1 enter dan bawah juga sama 1 gak bisa gak bisa aneh elor kayaknya gak bisa langsung 2 oke tinggal kita oke rapihin nah tinggal kita kasih warna atau kita radar disini kita kasih warna sesuaiin aja bagus yang mana warnanya terus disini kita kasih metal amonium yang mana yang kita kasih amoniumnya yang putih oke atau ini juga oke delete radar disini terus tinggal disiap dulu ya guys ya disininya disiap dulu baru bisa dirader soalnya yang disini gak bisa tuh harus disiap dulu tapi gak disiap soalnya saya jarang disiap ya guys ya kalau udah di latihan ini soalnya kebanyakan memori no kita kasih yang mana aja bisa ya yang mana aja lah nah ini aja nah itu dia guys ya cara latihan buat roda gigi lurus semoga membuat video tutorialnya maaf kalau ada kesalahan dari video ini semoga membuat videonya kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys